Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallala Muhammad wa ala adik Muhammad amabadu Rekan-rekan yang berbahagia Kali ini kita akan belajar bahasa Arab Dengan menggunakan kitab Nahu Wadih Jus yang pertama Sebelum kita mulai mari kita berdoa Dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan kita doakan mudah-mudahan Penulis atau pengarang kitab ini mendapatkan Tempat yang mulia di akhirat nanti Teman-teman yang berbahagia Untuk materi yang pertama di kitab ini Yaitu mengenai jumlah mufidah Yaitu jumlah mufidah Atau dalam bahasa indonesianya adalah kalimat sempurna Di dalam kitab ini Di dalam segi penulisan biasanya Didahului dengan contoh Kemudian baru setelah contoh Kita amati Baru nanti di paling bawah Itu adalah kesimpulan daripada Kaidah di dalam judulnya Untuk yang pertama ini adalah contoh kalimat sempurna Al-Bustanu Jamilun Al-Bustanu Taman Jamilun yang indah atau yang bagus Asyamsu Matahari Tolion Terbit Syamma mencium Ali Ali Wardatan Bunga Mawar Ali mencium Bunga Mawar Yang keempat Kotofah Memetik Muhammadun Muhammad Zahrotan Bunga Yaishu Hidup Apa asamaku Ikan Filma'i Di air Ikan hidup Di air Yak suruh Banyak Annahilu Pohon kurma Filmisro Di Mesir Pohon kurma Banyak di Mesir Ini adalah contoh daripada jumlah Mufidah Jumlah Mufidah itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat terbuka Sekarang kita mencoba memahami pengertiannya Dari contoh yang telah kita baca Dari angka 1 sampai angka 6 Kita melihat bahwasannya kalimat sempurna atau jumlah Mufidah itu terdiri dari dua kata Terdiri dari dua kata Dari angka 1 atau contoh 1 sampai 6 Itu semuanya adalah minimal terdiri dari dua Berarti nomor 1 ada dua kata Nomor 2 ada dua kata Nomor 3 contoh ketiga itu ada tiga kata Kemudian contoh yang keempat ada tiga kata Yang kelima ada empat kata Dan yang keenam juga ada empat kata Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya jumlah Mufidah Itu terdiri dari dua kata Atau lebih minimal dua kata Yang kedua Itu adalah Jumlah Mufidah Ini yang di nomor pertama Adalah susunan Yang memberikan faidah atau kepahaman yang sempurna Jadi syarat yang kedua Tadi yang pertama adalah terdiri dari dua kata atau lebih Yang kedua adalah Jumlah Mufidah itu adalah Susunan kata Yang memberikan kefahaman Jadi kalau kita mau mengerti kefahaman Maka kita mau tidak mau juga harus tahu artinya Maka kita perlu yang namanya Kamus Untuk memahami artinya Kalau dari segi bentuknya Maka jumlah Mufidah minimal dua Yang kedua syaratnya itu harus memberikan kefahaman Orang yang mendengar itu faham tentang apa yang kita ucapkan Itu syarat yang kedua dari jumlah Mufidah Jadi disini ada dua poin Yang pertama jumlah Mufidah itu terdiri dari dua kata Yang kedua jumlah Mufidah itu harus memberikan kefahaman Orang yang mendengar harus faham Tidak memberikan kebingungan Nah ini untuk materi jumlah Mufidah Baik kesimpulannya Ini sudah kami tulis kesimpulannya Yang pertama Susunan kata Ini yang pertama Susunan kata yang memberikan kefahaman Itu namanya jumlah Mufidah Atau nama lainnya Kalam Boleh disebut jumlah Mufidah atau kalam Ini poin yang pertama Yang kedua tadi Jumlah Mufidah terdiri dari dua kata atau lebih Sekarang ada pertanyaan Apakah jumlah Mufidah boleh terdiri dari satu kata? Jawabannya po Boleh Sebagai mana contoh kita ambil disini adalah Kalam Muna Labdun Mufidun Kastakim Ini kita ambil dari Bet Alfiah Kalam Muna Ini pengertian kalam Atau jumlah Mufidah Kalam Atau jumlah Mufidah adalah Lafat yang memberikan kefahaman Sebagai mana contoh Is Takim Nah yang dikasih kotak ini merupakan satu kata Satu kata Istakim Istikomah lah Ini sudah termasuk jumlah Mufidah Kenapa? Karena ini sudah memberikan kefahaman Tapi kok ini satu kata? Ya ini satu kata Tetapi Ada kata yang Tersembunyi Ada kata yang Termasuk di dalamnya Yaitu An Anta Beristikomah lah Ada kata yang tersembunyi apa? Kamu Istakim An Anta Contoh lainnya yang satu kata Tapi sudah Sudah bisa dikatakan jumlah Mufidah Sebagai mana contoh Sebuah hadis Solu Kamar Ro'a Itum Ini Usoli Solu Ini Kalau kita hanya tulis Solu Ini sudah bisa dikatakan jumlah Mufidah Karena pertama Memberikan kefahaman Yang kedua Ini satu kata Sama halnya dengan contoh yang ini Sebenarnya ini dua Kata Kata yang kedua Tidak tertulis Apa yang tidak tertulis? Yaitu Kalian Solu Solat lah Berarti ada Yang diperintah siapa? Kalian Kamu Orang banyak Jadi Boleh satu kata Itu biasanya ketiga Berupa Kalimat perintah Itu satu Kata Kalau yang kebiasanya Itu dua Nah Kalau yang perintah itu Satu kata Tetapi di dalamnya Mengandung Kata yang lah Lain Kira-kira Itu Untuk Materi jumlah Mufidah Jadi jumlah Mufidah itu Minimal dua Dua kata Kalau dalam bahasa Indonesia Kita Ingat yang namanya Subjek Pred Pred Jadi seperti halnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kalimat Sempurna itu Harus minimal Dua ada Subjek ada Pred Pred Begitu pula dengan kalimat Bahasa Arab Juga ada Subjek dan Pred Tiga Tetapi dengan istilah Untuk bahasa Arab Nanti kita akan Bersama-sama Belajar mengenai istilah Subjek Pred Dalam bahasa Arab Itu saja Untuk video Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Jika banyak Kesalahan Dan kegeliran Untuk video selanjutnya Insya Allah Kita akan membahas Jenis-jenis Daripada kata Di dalam Bahasa Arab Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh